Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang topik yang berjudul Welcome to NHK dan Ajaran Islam di dalamnya. Serta satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Hataraku Mausama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Mangga Otoyo Megatari dan hubungannya dengan pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dan Aisyah R.A. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan. Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EgaGology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Membicarakan tentang manga berjudul A Brave Story atau yang dalam bahasa Jepangnya juga disebut Otoyo Megatari, mungkin kita akan sepakat bahwa sesuatu yang menjadikan manga ini menjadi menarik adalah terletak dari plot atau sinopsis dari manga ini sendiri. Dimana kita dapat menemukan salah satu kisah manga bergenre romance, Namun dengan latar cerita yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan cerita-cerita dengan genre sejenis. Ya, manga ini sendiri memperlihatkan bagaimana jadinya jika kisah romansa antara sepasang suami istri, dimana keduanya adalah memiliki perbedaan umur yang sangat mencolok. Dimana sang suami berumur 12 tahun dan sang istri berusia 20 tahun. Mereka dicodohkan demi memperkuat hubungan dua suku yang saling berjauhan di antara pegunungan. Namun apa yang terjadi selanjutnya bisa dikatakan sangat jauh berbeda dari kisah legenda Siti Nurbaya. Setelah saya membaca lembar demi lembar dari manga ini, manga ini seolah mengajarkan kita bahwa pernikahan yang dilatar belakangnya perjodohan dan juga perbedaan umur yang sangat jauh, Bahkan salah satunya pun baru saja mencapai masa balik, justru bisa dikatakan lebih menyenangkan dan berkesan lebih romantis, dibandingkan dengan kisah-kisah romantis remaja yang biasa kita temui. Banyak adegan-adegan di manga ini yang memperlihatkan bagaimana harmonisnya dan romantisnya hubungan mereka. Contohnya seperti yang diceritakan di chapter 3 dari manga ini, dimana sang suami yang bernama Karluk dan sang istri yang bernama Amir diperlihatkan sedang berlomba dengan memacu kuda yang mereka kendarai. Lalu Karluk yang tertinggal jauh dari Amir akhirnya bisa menyusul, dan akhirnya ia menggandeng tangan Amir. Bagi saya yang membaca manga ini, hal tersebut seolah terlihat sangat menyenangkan dan bisa dikatakan sangat sukses membuat para pembaca dari manga ini, melupakan sejenak latar belakang dari kedua insan yang telah menjadi suami istri tersebut. Selain di chapter 3, chapter 5 dari manga ini juga tak kalah mengguncangkan perasaan para pembacanya, dimana diceritakan bahwa sang istri yang bernama Amir sangat khawatir ketika mengetahui bahwa Karluk terserang demam. Ia pun rela begadang untuk memastikan bahwa sang suaminya baik-baik saja. Sungguh, sebuah adegan yang sangat menghangatkan hati, bukan? Ya, adegan-adegan di atas adalah beberapa contoh bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang sangat mengesankan dan membahagiakan. Walaupun pernikahan tersebut berstatus pernikahan beda usia dan juga berstatus perjodohan di antara kedua suku yang bersahabat, namun hal-hal tersebut tidak ada yang bisa menghalangi keduanya untuk menjalankan fungsinya masing-masing sebagai suami dan istri yang baik di dalam keluarga kecil mereka. Ya, jika kita merefleksikan cerita di dalam manga ini dengan sejarah Islam, cerita di dalam manga ini mengingatkan saya dengan kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan salah satu istri paling spesial dalam sejarah hidup junjungan kita tersebut, yaitu Aisyah R.A. Ya, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah R.A. memang begitu spesial bagi penganut agama Islam. Namun dibalik itu semua, pernikahan ini juga selalu menjadi topik hangat dan selalu menjadi bahan perdebatan baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Kisah ini pun juga seolah menjadi salah satu senjata bagi para pembenci Islam atau dalam hal ini adalah non muslim untuk menyerang argumen-argumen logis yang disampaikan oleh kaum muslim. Kata-kata yang dilontarkan mereka biasanya adalah berupa kalimat-kalimat template seperti misalnya Nabi Muhammad Fedofil atau orang tua menikahi anak berusia 6 tahun, atau juga kata-kata yang lebih jarang digunakan seperti misalnya memaksa anak kecil menikah dengan orang tua dan lain-lain. Ya, mungkin jika kalian terlalu sering berinteraksi dengan mereka, jika mendengar ataupun membaca beberapa kata di atas, mungkin kalian akan merasa bosan sekaligus geli melihat kata-kata yang seolah seperti ditulis oleh bot tersebut. Ya, sebenarnya ketika kita mau menanggapi komentar-komentar tersebut, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap tenang dan enjoy. Jangan tersulut emosi dengan hal tersebut. Dan hal yang paling penting dari semua itu adalah katakanlah semua dengan kejujuran. Jangan mengelak ataupun dalam bahasa kerennya disebut juga ngeles dan juga jangan menghina balik. Serta jika kita tidak mampu ataupun tidak bisa menjawabnya, maka katakanlah tidak tahu ataupun diam. Itu sangatlah penting, karena hal-hal dasar seperti inilah yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran agama lainnya. Oke, kita kembali ke permasalahan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, yang mungkin dalam tanda kutip dianggap kontroversial bagi beberapa kalangan. Sebenarnya untuk masalah ini, kita tidak bisa menjudge atau menghakimi suatu budaya dari zaman yang jauh di masa lampau berdasarkan sudut pandang manusia modern. Sama seperti halnya jika kalian menilai praktek perbudakan dan peperangan menggunakan pedang di masa lampau. Dan kalian menilai bahwa perbudakan dan peperangan menggunakan pedang di masa itu sebagai sesuatu yang salah. Karena kalian menilai bahwa saat ini perbudakan sudah ditiadakan, dan peperangan menggunakan adu pedang sudah tidak digunakan lagi. Ya, sudut pandang seperti ini sudah pasti adalah sebuah penempatan sudut pandang yang salah. Atau bisa jadi juga mereka dengan sengaja menempatkan sudut pandang tersebut menjadi salah. Untuk poin terakhir tersebut, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Perlu diketahui bahwa di zaman dahulu, dari zaman Nabi masih hidup hingga masa perang dunia kedua, para pembenci Islam dan para misionaris tak ada yang sama sekali mengecam ataupun menganggap pernikahan Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang salah. Ya, pernikahan dini atau pernikahan dengan perbedaan usia yang sangat jauh di zaman dulu adalah sebuah hal yang melumrah. Banyak beberapa tokoh yang melakukannya, misalnya seperti Mahatma Gandhi, salah satu tokoh paling penting dalam sejarah India, pernah menikah di usia 14 tahun. Lalu ada juga kisah dari Raja David II dari Skotlandia yang menikah di umur 4 tahun, Charlie Chaplin yang menikahi gadis berusia 17 tahun, kisah para selir-selir Kaisar Cina, dan masih banyak lagi kisah tokoh-tokoh masa lampau yang melakukan tradisi pernikahan dini ataupun pernikahan beda umur yang sangat jauh. Di Indonesia pun kita mengenal yang namanya tradisi kawin gantung, dimana di dalam tradisi tersebut, dua anak kecil dari dua keluarga berbeda akan dinikahkan secara adat, dan diharapkan mereka akan berjodoh di masa depan. Namun pernikahan tersebut sendiri adalah sebagai sebuah status saja, bukanlah status pernikahan yang sebenarnya. Ya, itu pula lah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia memang menikahi Aisyah di umur 6 tahun, namun ia baru memulai kehidupan berumah tangganya ketika Aisyah telah mencapai usia balik. Karena hal ini sangat jelas diterangkan di dalam ajaran Islam, bahwa kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk dinikahi tanpa kerelaan hatinya. Seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan berkaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 19 Ya, usia pasti ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah secara resmi sendiri, masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada yang bilang ketika Aisyah berumur 9 tahun, ada juga yang bilang 12 tahun, ada juga yang mengatakan 15 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Namun satu hal yang pasti adalah, di dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan sendiri oleh Aisyah, bahwa ia menceritakan sebelum Rasulullah SAW melamar dirinya, sebenarnya ada salah seorang dari kaum Quraish, yang melamar Aisyah lebih dahulu, yaitu yang bernama Jubair bin Mut'aim. Namun pernikahan itu tak jadi dilaksanakan, karena orang tua dari Jubair, melarang anaknya untuk masuk Islam. Ini menandakan bahwa pernikahan gantung di dalam budaya Arab, saat itu adalah sesuatu yang lumrah. Islam sama sekali tidak serta-merta menentang tradisi tersebut. Selama budaya dan tradisi tersebut tidak bertentangan secara langsung, dengan hukum Islam dan justru bisa digunakan sebagai media dakwah untuk menegakkan ajaran Islam. Contoh lain dari asimilasi hukum Islam di dalam budaya Arab ini adalah, seperti misalnya tentang perbudakan. Islam tak serta-merta melarang perbudakan, namun Islam mengatur cara memperlakukan budak. Misalnya seperti aturan Islam yang mengatakan, sang budak harus diberi makanan, pakaian, harta, perhiasan, dan bahkan kendaraan yang sama atau setara dengan sang majikannya. Ini akan membuat orang-orang Muslim berpikir beribu-ribu kali, jika ingin memiliki seorang budak. Ya, seperti yang telah disinggung di atas, hampir semua kisah romansa antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah RA, berasal dari jalur periwayatan Aisyah sendiri. Ada sekitar 2.210 hadis yang diriwayatkan olehnya, menjadikan dirinya berada di posisi keempat sebagai periwayat hadis terbanyak. Dan dari semua hadis yang diriwayatkannya tersebut, tidak ada satupun kisah buruk tentang Rasulullah SAW yang terselip di dalamnya. Apa yang dikatakannya justru adalah sebuah kisah bagaimana betapa ia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkannya adalah tentang kisah kecemburuannya Aisyah ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Khadijah, mendiang istri tuanya yang telah meninggal. Dan selain itu, ia pun sangat cemburu jika Nabi Muhammad SAW sedang bersama dengan istri-istri lainnya yang sebenarnya jauh lebih tua darinya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa semua istri Nabi Muhammad SAW dinikahinya dengan berstatuskan janda, kecuali hanya satu, yaitu Aisyah RA. Lalu selain itu, Aisyah juga menceritakan tentang kisah dimana ketika ia bersama Nabi Muhammad SAW bermain lomba lari. Seperti apa yang dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi. Aisyah RA berkata, Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan, kami singgah di sebuah tempat dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, Mari kita lomba lari, ternyata aku mengalahkan Nabi SAW. Kemudian dalam perjalanan lain, aku juga ikut. Pada saat itu tubuhku sudah berat atau gemuk. Nabi SAW berkata kepadaku, Mari kita lomba lari, ternyata Nabi Muhammad SAW mengalahkanku. Nabi bersabda sambil menempuk pundakku. Kemenangan ini menutupi kekalahan yang dulu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Ya, dari hadis-hadis di atas bisa dikatakan bahwa kisah rumah tangga dari Nabi Muhammad SAW dan Aisyah bisa dikatakan sebagai salah satu kisah nyata romantis yang ada di dunia ini. Lalu akhir dari kisah romansa ini sendiri adalah Rasulullah Muhammad SAW meninggal dan kepalanya berada di pangkuan Aisyah RA. Dan ketika Rasul Muhammad SAW telah meninggal, hal yang pertama kali dilakukan oleh Aisyah adalah membersihkan gigi-giginya dengan syewak. Dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Aisyah RA tercatat tidak pernah menikah lagi hingga akhir hayatnya. Karena ia meyakini bahwa ia bersama dengan suami tercintanya tersebut akan dikumpulkan kembali di surganya Allah SWT di akhirat kelak. Ya, kesimpulannya adalah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA bisa dibilang sebagai salah satu kisah romans paling imajinatif dan pastinya paling diimpikan oleh siapapun yang membaca kisahnya. Jika cerita film seperti Kimi Nonawa dan manga berjudul A Bridge Story saja bisa mendapatkan berbagai macam penghargaan dan nominasi penghargaan, saya rasa kisah nyata dari rumah tangga Nabi Muhammad dan Aisyah RA ini lebih melampaui kedua karya populer yang telah saya sebutkan di atas. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Mangga Islam atau Omega Tari dan hubungannya dengan pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah RA Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Hangat Agagology